selamat menikmati kembali lagi di channel kobe tv oke di video kali ini kita akan buat judul kenapa peternak harus selalu stok betina ataupun memiliki stok betina lebih ya jadi harus paling banyak itu betina di rumah seharusnya kalau kita seorang peternak nah jadi inilah alasannya supaya teman teman sekalian paham kenapa betina itu sangat penting di stok oke yang pertama alasannya adalah betina lebih lemah ketimbang jantan pastinya ya lemah disini dalam artian gampang terkena penyakit ya pada saat misalkan sudah jodoh ya sudah jodoh sudah bertelur sudah mau bertelur itu ada aja kendalanya kadang yang eggbeading ya airnya kadang mati pada saat mau ngeluarkan telur gak bisa gitu ya nah belum ditambah hal-hal yang lainnya nah makanya perlunya kita itu menyetok betina lebih banyak daripada jantan ya kalau jantan itu cukup ya misalkan teman-teman mau tujuh pasang ya tujuh aja gitu tapi kalau teman-teman nyetok betinanya misalkan ada tujuh kandang ya lebihkan dari itu stok betinanya kalau misalkan teman-teman sudah siap karena kalau tidak ya seperti itulah nantinya pada saat ada yang berkendala seperti contoh si betinanya eggbeading atau gak bisa ngeluarkan telur itu otomatis teman-teman harus cari opsi yang lain dulu ya betina yang lain dulu karena muareba atau eggbeading itu harus diistirahatkan seharusnya ya oke kemudian yang kedua betina itu banyak kendala ya sama halnya dengan yang poin pertama tadi kendalanya seperti contoh ini yang bisa teman-teman lihat sekalian di video ya eggbeading lah gak bisa ngeluarkan telur ya itu kekurangan kalsium biasanya kemudian belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya ya yang datang kepada tubuhnya kita tidak tahu ya makanya kita harus lebih banyak menyentok betina ya mungkin kendala-kendala yang lain juga masih banyak ya kemudian yang ketiga betina tidak sekuat jantan jadi disini artinya biasanya jantan lebih dominan menguasai wilayah ataupun kandang ya jadi otomatis betina ini sangat rentan sekali dibantai ya makanya teman-teman mungkin sering sekali banyak video murai batu mati betina mati gara-gara dibantai dengan betina dan sebagainya nah itulah alasannya kita harus sedia betina kalau misalkan tidak cocok kita tinggal ganti yang lainnya oke kemudian yang keempat masa produksinya pendek nah yang keempat ini teman-teman harus akui dan harus yakini masa produksi betina itu tidak sepanjang jantan jantan mau umurnya 20 tahun mau 23 tahun mau belas-belasan selagi dia masih hidup dia bakal terus produksi beda halnya dengan betina nah betina itu di penangkaran saya itu belum ada yang bertahan sampai sekarang dari penangkaran ini berdiri kurang lebih 5 tahun itu sudah ganti indukan yang tua-tuanya sudah beberapa tahun lalu sudah diganti jadi pada yang lama itu betina disini 3 tahun makanya saya sampaikan di video-video yang tahun-tahun lalu itu betina paling kisaran 5 tahunan itu kalau 5 tahunan itu sudah termasuk hebat betinanya berarti fisiknya bagus produksinya bagus juga oke kemudian yang kelima jantan lebih puas memilih betina pastinya jadi kalau teman-teman sekalian punya jantan 1 betinanya 3 teman-teman bisa jodohkan satu persatu dulu mana yang lebih cocok nah kalau misalkan masih bantai ganti yang ini masih bantai ganti ini nah siapa tanya yang ketiganya mau gitu kan nah kalau misalkan juga gak mau ketiga-tiganya berarti jantannya ada kelainan teman-teman harus perhatikan itu ya jadi itulah makanya teman-teman harus nyetok itu lebih banyak kalaupun diantara tiga ini ada yang gak birahi pasti ada salah satu yang sudah siap ya kalau misalnya teman-teman ngambilnya random ya kalau satu tasan atau sama-sama masih trotol ya susah juga gitu ya oke kemudian alasan yang terakhir kenapa peternak harus selalu stok betina itu adalah agar produksi tidak putus jadi teman-teman sekalian banyak sekali yang mengeluhkan produksinya mutus ya peternak yang gulung tikar kita lihat dan sebagainya itu biasanya rata-rata karena tidak produksi lagi nah masalahnya paling banyak pada betina ya walaupun masih ada juga masalah pada pejantan tapi paling banyak itu pada betinanya ya betina yang buang telur lah betina yang gak mau bertelur lah betina yang lain-lainnya lah pokoknya banyak betina makanya kalau kita stoknya betinanya banyak insya Allah kita bisa selalu ada gitu ya jadi gak mutus-mutus produksinya dan penangkaran kita pun juga terus berkembang dan terus hidup ya kalau penangkaran kita kadang hidup kadang mati 6 bulan hidup 6 bulan mati atau 1 tahun mati 1 tahun hidup ya otomatis penjualan tidak stabil tidak sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan karena pakan murai batu juga tidak murah ya memang kalau produksi kita beli pakannya gampang tapi kalau lagi putus kadang kita mikir-mikir untuk beli pakannya yang nilai atau harganya itu lumayan ya nah jadi teman-teman sekalian itulah beberapa tips supaya teman-teman selalu lancar produksi tangkarannya ya disamping harga trotolan yang mungkin tidak stabil tapi usahakan anakan di tangkaran kita selalu ada ya jadi kita ada penjualan ya walaupun sedikit-sedikit oke mungkin itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin saja ada beberapa hal yang belum disampaikan di dalam video ini oke jadi cukup sekian terima kasih sudah menonton dan saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati